Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Iwan Setiawan di channel Papi Kembar Khusus perbaikan mesin dan otomotif Oke, sahabatku semua, apa kabar hari ini? Semoga sahabatku semua dalam keadaan sehat wa alafiat Serta dalam gendungan Allah SWT, amin Oke, di sore ini Papi sedang memperbaiki untuk unit Mercedes Benz Untuk tipe GLA 200 ya Ini masih 1600 cc untuk unitnya Sekarang Papi mau lanjutkan pekerjaan yang sebelumnya teman-teman ya Jadi pekerjaan sebelumnya ini masih terkendala pada lampu ABS nyala Kemudian lampu engine jacknya nyala Nah, trouble-nya kemarin teman-teman Jadi untuk trouble-nya kemarin itu Untuk sensor speed yang sebelah kanan Itu bermasalah teman-teman ya Jadi Papi sudah lakukan pengecekan dan pengukuran di video sebelumnya Jadi permasalahannya di insya Allah pada sensor ABS yang sebelah kanan Nah, jadi ceritanya sebelum kita ganti teman-teman Untuk kampas rem yang sebelah kanan ini sudah tipis Kemudian sensor pada kampas remnya itu hampir menyentuh pada kampas rem Sangking tipisnya Nah, untuk perbaikan rem dan lain-lainnya sudah beres teman-teman ya Jadi ini Papi lanjutkan untuk penggantian pada kabel ABS-nya yang sebelah kanan Mudah-mudahan untuk lampu ABS-nya dan lampu apa Lampu mobil ngesot lah ya Ini Papi juga agak kurang ngerti nih Karena mobilnya sedikit berbeda dari mobil-mobil yang lainnya Nah, di sini Papi sudah bongkar untuk bagian apa Bagian ban sebelah kanan Kemudian Papi sudah ganti untuk kabel sensornya ya Papi mau ganti nih kabel sensornya yang sebelah kanan Oke, teman-teman Jadi, seperti itu ceritanya Buat teman-temanku semua yang sudah like, subscribe, dan komen Papi ucapkan terima kasih banyak atas dukungan dan doanya Semoga teman-teman semua diberikan kelancaran selalu Amin Oke, teman-teman Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe Dan hidupkan juga notifikasinya Supaya teman-teman semua dapat berita terbaru dari Papi Kemper Channel Di khususnya di perbaikan mesin dan otomotif Ya, teman-teman Kita lanjut ke pekerjaannya Kita lihat untuk bagian yang Papi mau ganti ya Oke, lanjut teman-teman ya Ini dia teman-teman untuk unitnya Ini Mercedes-Benz GLA 200 ya Untuk CC-nya masih 1600 Kita lanjut teman-teman Kita lihat untuk bagian permasalahan pada mobil ini ya Nah, untuk bagian bannya sudah Papi lepas teman-teman ya Nah, disini Papi mau coba scan ulang lagi Untuk permasalahan di sebelumnya teman-teman Teman-teman Kita disini untuk colokannya ada berada di bawah ya Ada disini Kemudian ini untuk bagian pembuka kap mesin Kita coba pakai scan gamebot ya Scan gamebot Scan murah teman-teman Mudah-mudahan bisa menyelesaikan masalah ya Oh, ini belum di kontak on teman-teman ya Ini kita hapus dulu Kita off dulu ya Dan kita off on lagi Kita baca dulu untuk bagian latest kodenya ya Nah, untuk latest kodenya teman-teman Masih di C0034 Right front wheel speed sensor ya Nah Ini lampu ABS-nya yang hidup teman-teman Untuk lampu Untuk lampu gambar mobil ngesot ya Sama ABS-nya hidup Kemudian untuk bagian cek mesinnya juga hidup teman-teman ya Jadi Papi mau coba Ganti untuk bagian sensor ABS-nya Karena di sebelumnya ini sudah papi ganti untuk bagian kampas remnya ya Jadi Sebelumnya kita masuk ke ABS Karena papi pikir Kampas remnya sudah habis dan hampir menyentuh pada bagian sensor kampas remnya Nah, di sini teman-teman Untuk bagian sensornya sudah papi lepas Kemudian untuk output arus pada sambungan sensor ABS sebelah kanan Itu ada arus yang keluar 12 pol ya Jadi kita ukur ke kiri dan ke kanan Itu ada arusnya 12 pol sekian Ya Jadi untuk bagian kabelnya aman teman-teman Jadi untuk bagian sensornya papi mau coba ganti ya Jadi kita coba dulu ganti Jadi setelah itu kita lakukan riset Atau kita hapus data trouble-nya Kemudian kita lakukan tes jalan ya Ini Alhamdulillah service sore ini ya Kita hapus dulu Untuk barangnya teman-teman Di sini sudah datang untuk barang yang baru ya Kemudian ini Ini barang yang lama ya Nah, untuk barang yang baru teman-teman Ini untuk bagian kiri dan kanan itu sama saja ya Jadi dibelikannya dua Tapi papi mau coba ganti satu dulu ya Satu dulu yang bermasalah untuk bagian sebelah kanan Nah, untuk jalurnya di sini teman-teman ya Nah, dia nempel di sini Nanti kita pasang dulu untuk bagian sensor ABS-nya ya Kita pasang dulu untuk bagian sensor ABS-nya Buat teman-teman semua untuk pemasangan dan pembongkaran Papi yakin bisa ya Jadi papi mau pasang dulu untuk bagian sensor ABS-nya Oke, teman-teman untuk bagian sensornya sudah papi pasang ya Sudah papi ratikan Untuk kemudian papi mau coba riset dulu untuk sensor yang bermasalah ya Oke, ini kita kontak on dulu Kemudian untuk C-003 ya Rake front wheel speed sensor Kita hapus dulu teman-teman ya Kita eras kode dulu Oke, kemudian untuk kontaknya off Kita lepas ya Di sini papi mau coba test drive dulu teman-teman ya Mudah-mudahan lampunya hilang Kalau hilang berarti untuk permasalahannya berada pada kabel atau sensor ABS-nya Oke, kita parkirkan dulu untuk mobilnya ya Nah, teman-teman Jadi untuk permasalahannya Alhamdulillah Lampu ABS-nya mati Kemudian untuk bagian lampu gambar mobil ngesotnya Alhamdulillah sudah mati ya Jadi untuk bagian cek mesinnya sudah mati juga Alhamdulillah Ternyata untuk penyebab utamanya itu benar dari sensor ABS-nya Nih, papi kita cek dulu ya Di sini kita buktikan untuk bagiannya sudah tidak ada lagi yang namanya Untuk khusus perbaikan pada ABS-nya Oke, ini tidak ada lagi teman-teman ya Alhamdulillah untuk service sore ini berhasil teman-teman Jadi malum teman-teman ya Jadi untuk mobil Mercedes-Benz ya GLA200 ini Papi baru pertama kali membongkarnya dan mengeceknya Jadi sedikit bingung teman-teman ya Sedikit bingung karena papi baru megang nih mobil Untuk yang kedua kalinya ya Jadi papi pertama kita cari tuh mana handlematicnya Ternyata handlematicnya ada di sebelah sini ya teman-teman ya Nah, itu ya Jadi papi lanjutkan dulu untuk test drive-nya Mudah-mudahan untuk lampu ABS-nya dan lampu engine check-nya tidak hidup ya Papi lanjutkan dulu untuk perjalanannya teman-teman ya Karena papi tidak bisa sambil syuting Karena papi sendirian Takutnya ada sesuatu yang tidak kita inginkan Oke, kita lanjut dulu test drive-nya teman-teman Alhamdulillah hirobilalamin teman-teman Untuk trouble-nya sudah beres ya Jadi untuk lampu ABS dan cruise control-nya sudah hilang Untuk penyakitnya pada mobil Mercedes-Benz GLA200 Untuk keluhan C0034 terselesaikan Mudah-mudahan teman-teman yang mengalami gangguan seperti ini Dan mudah dapat terselesaikan Jadi untuk info harga dari sensor ABS-nya Nanti papi pasang di deskripsi Oke teman-teman Sampai ketemu lagi di video papi kembar berikutnya Semoga bermanfaat Dan tambah lagi manfaat ilmunya papi kembar Buat teman-teman semua yang berada dimanapun Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap bosku